Intro Shalom papa mama dan adik-adik Sebelum kita memulai ibadah Perhatikan panduan berikut ini ya Mohon bimbingan papa dan mama Selama adik-adik mengikuti ibadah secara online Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan Selama mengikuti ibadah adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus Selamat beribadah Shalom selamat pagi dan selamat hari minggu buat anak-anak besar dan anak-anak remaja yang ada di rumah Kita bersyukur pada pagi hari ini kita mulai beribadah bersama-sama walaupun di rumah kita masing-masing Baik dengan penuh suka cinta mari saya ajak semua kembali mendiri kita memuji Tuhan dari BKJ 2 mulia-mulia ramahnya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kepuliahanku di semua Kepuliah 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 Bagi coba Perjubungan Kepuliah 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 Iyawa selamatnya Tentang tiapun tanah Kulia Kulia namanya Kulia 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 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Amin Salam sejahtera bagi kamu semua Salam sejahtera Adik-adik Pemaja dan besar di rumah masing-masing Kita akan memaja masing-masing secara berbalasan Dari masing-masing Tentang tiapun ayat 7-8 Berharaplah kepada Tuhan, Hai Israel Setelah pada Tuhan ada kasih setia Dalam dia banyak kali mengandalkan pembebasan Dialah yang akan membebaskan kesayang Dari segera kesalahan Amin Dengarkanlah Perintah Untuk mengasihi Perintah mengasihi terakhir dari Matius 22 ayat 37-4 Jawab Yesus Kepadanya Kasihilah Tuhan awamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap juamu Dan dengan segenap akalmu Itulah hukum yang terutama dan yang terutama Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Pada berdua Inilah pegangku seluruh Tuhan Yang kita marahkan Amin Mari Anak-anakku sekalian Dalam kehidupan kita Kita kadang melakukan kesalahan Mari dengan menutupkan kepala Dan kita datang mengakui kesalahan kita Di hadapan Tuhan Tuhan Dalam kehidupan kami Kami sering menaiki hati teman kami Kami menaiki orang tua kami Dan saudara kami Terlebih juga kepada Tuhan Baik itu Dalam utama kami Terbuat dan berbeda Tuhan Ampunilah kami Kepada Kepada Kita sekalian Yang Tunggu 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 Salam Tunggu 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 Haleluya Bapak hanyalah orang yang takut Tuhan Yang sangat suka Tunggu Tunggu Kita Kita Menyambut Berita Anugerah Kini Jumat 31 Dihapuskan Tunggu 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Allah adalah kasih. Dalam penghubungan Allah kepada manusia, Allah juga tetap menghasilkan manusia. Allah dalam cerita adegan jahwa tetap memberikan penghasilannya kepada manusia. Allah memberikan pakaian dari binatang kepada manusia untuk menutupi ketelanjangan manusia. Nah, binatang dibungkuk oleh Allah. Itu berarti ada darah yang tertumpa. Darah yang tertumpa adalah cara Tuhan menelus dosa manusia. Apa yang terjadi dalam adegan hawa dalam perjanjian lama merupakan gambaran apa yang terjadi dalam perjanjian baru. Bagaimana perjanjian baru? Apa adik-adik tahu? Pasti tahu. Saya mendengar Allah menelus dosa manusia dengan menempatkan darah Tuhan Yesus di kayu sana. Allah menghasilkan manusia. Tapi manusia berdua sebenarnya bahwa manusia harus dihubung. Tapi Allah tidak mau manusia dihubung. Bagaimana supaya manusia tidak dihubung? harus ada yang dihubungkan. Yang dihubungkan adalah Tuhan Yesus. Kasih Allah terjalankan, keadilan Allah juga terlaksana. Sangat adalah pertemuan kasih Allah dan keadilan Allah yang paling sejati. Makanya, kalau kita mengerti semua ini, anak-anak sekalian, adik-anik sekalian, mari hormat kepada Tuhan Yesus. yang berkubungkan kepada kita, mati bagi kita. Maka yang Allah dihubungkan, bersyukur kepada dia yang sudah mau mati bagi kita. Jangan melawan Tuhan Allah. Allah menghukum orang yang berbosok. Al-Allah dan Allah yang adik. Allah juga senang jasa menunjukkan kasih ini kepada kita. karena Allah adalah alam yang keras. Tuhan berbantai kita semua. Amin. Kita akan memberikan buka penyukur kita kepada Tuhan dalam persembahan kita. Dengarkanlah pimpinan Tuhan dari Masmur 99 dan 29. Tinggikanlah Tuhan alam kita dan sujudkan menembak di hadapan dunia yang kulus. sebab kuluslah Tuhan alam kita. Amin. Sampai kita memberikan penyukur kita kepada Tuhan untuk kita menyanyi dari Pekajian 149 ucap syukur kepada Tuhan. Pekajian 149 Tuhan. Tuhan berbantai kita dan sujudkan menembak di hadapan dunia yang kulus. setia yang kulus. Tuhan berbantai kita. Tuhan berbantai kita. Tuhan berbantai kita. Tuhan berbantai kita. hari langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang undang-undang kita yang digandung daripada roh putus, lahir dari anak-anak maya yang menderita nyawa meletakoncius ratus disahitkan, mati dan dihubungkan, turun dalam kerajaan Allah pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara yang mati naik ke sodara duduk di sebelah Bapak yang mahal kuasa dan akan datang dari sana untuk mengakini orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh putus gereja yang putus dan maaf persesipuan orang putus pengambulan dosa ke doang kita berdari dan hidup yang teka amin selamat menikmati hari ini kita berdoa tidak berdoa Bapak dan Surga terima kasih untuk memimpin kami menyantai kami dalam beribadah hari minggu ini walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing semoga puji-puji yang kami semoga doa-doa kami menerima diharapkan Tuhan firmanmu yang baru sudah mendengarkan Tuhan boleh memuatkan iman kami memberikan pengetahuan yang baru kepada Tuhan tapi boleh mengerti dan simpan dalam hati dan pikiran kami boleh memuatkan kami dan baru menjalani hari-hari kami dari Tuhan ya Tuhan mempunyai hamba ke Tuhan jika ada kata hamba yang tidak sesuai dengan kehidupan Bapak dan Surga saat ini memperdoa untuk anak-anak ada di sekolah yang tetap senantiasa beribadah di rumah mereka masing-masing semoga senantiasa memberikan kesemaran dan kekunturan Tuhan menunggu waktu yang tepat boleh datang bersekolah minggu bergerija di rumah Tuhan berkati burung-burung sekolah tibu kami yang sudah dengan rajin dengan sabar dengan tegung mempersiapkan segala sesuatunya sehingga anak-anak kami boleh kita bersama minggu di rumah mereka masing-masing dan berdoa untuk teman-teman kami mungkin ada yang sakit mungkin ada yang malas engkau tutupi teman-teman mereka engkau sedukan mereka yang sakit dan berdoa untuk teman-teman kami yang sudah mengikuti ujian di sekolah masing-masing akan sudah menerima hasilnya keberkati yang terima bersyukur tentang umum yang kami sudah terima kami boleh bertahan dengan baik kami boleh memperbaikinya yang belum baik yang Tuhan dan berdoa kami berdoa untuk bangsa untuk pemerintahan atau untuk bangsa dan bumi yang kamu boleh memberkati pemerintah kamu memberkati semua yang terlibat dalam bagaimana menangani virus keluarga sehingga virus keluarga ini boleh cepat kenyak dari muka bumi dan berdoa itu puluh-puluh sekolah di muka dan berdoa untuk dan berdoa mendekat keluarga yang seperti yang berdoa untuk orang tua kami yang sudah menghadirkan berdoa bersama-sama di Indonesia bakal kami yang sejuruhkan dikursuskan dan datanglah perajaran jadilah kendaku di bumi seperti di suruh berikanlah kami pada hari ini orang kami yang cukup punyilah kami yang akan diselamatkan seperti kami yang sudah mempunyai orang yang bersalah beratakan janganlah membawakan terang dan coba berlepas kelahiran dari warganya karena boleh punya perajaran dan puasa dan memperyari sampai selamat amin anak-anak sekalian mari kita menemukan diri dan dengarkanlah ketunjuk hidupan ketunjuk hidupan dari pertama Yohanes 4 ayat menemukan diri saudara-saudara yang terkasih mari kita saling kasih sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenang Allah barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenang Allah sebab Allah adalah kasih kita munggu di teman kesabar kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Kira-kira Allah mengasihkan kita dan berkati kita Kira-kira dia menjari kita dengan wajar Amin Untuk melangkiri ibadah kita pada pagi hari ini Kita kembali memuji Tuhan dari Bukajian 180 Kasih Tuhan mengirim Kasih Tuhan mengirimu Dan sayangnya melindungimu Bahkan Tuhan pegang di dalam hidupmu Bahkan Tuhan Namakan Kasihnya Demikianlah Pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa 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 Sampai jumpa